Intro Hai semua, kali ini saya akan berikan tutorial chord gantung ya, atau chord palang Dan cara perpindahannya ke chord gantung yang lain, disertai sebuah lagu Oke, langsung saja ya Kita disini belajar 4 bentuk chord gantung Yang pertama kayak gini Mayor Minor Mayor Minor Oke, nanti akan kita bahas seperti itu dan cara perpindahannya beserta gejeringannya serta lagunya Untuk kalian yang mau lengkap chord-chordnya ini Ini chord G, terus chord C mana Kalian bisa buka disini Ya, itu sudah ada keterangannya disitu di video sebelumnya Sekarang kita fokus ke 4 pola itu dan cara gimana melatih jari kita supaya kuat di chord gantung dan gak basing suaranya Atau jepret Kayak gitu Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, supaya gak ketinggalan video terbaru dari kami Oke, langsung saja kita ke chord G Ini G ya Ini chord G Yang pertama yang perlu fokuskan adalah tekan dulu Buat pemula ini ya Tekan dulu Pakai telunjuk Yang gini Ya, telunjuk dulu Sampai bunyi semua Jadi gak ada yang meletak Kalau ada yang gini Terus diulang sampai suaranya Nah, habis yang telunjuk ini Terus jari ini Jari Manis ya Di senar nomor 5 Nah, terus ditambah jari kelingking Senar nomor 4 Nah, kemudian Terus ini di senar nomor 3 Cari tengahnya Nah, jadi Bunyi Masih bunyi Membentuk minor masih bunyi Tambah ini mayor Gitu Kalian latihannya Sampai bunyi ini Terus Kalau sudah bunyi Ditekan Kalau latihan jadi tekan paling kuat Digitiranya gini Bunyi semua kan Nah Ini berbentuk mayor G mayor Nah, yang kedua nanti Minor Kalau minornya ini mayor ya Minor tinggal dilepas yang tengahnya sini Jadinya G minor Nah, kalau kalian bentuknya gini Ciba sih Gak kuat jarinya kalian Jadi, teorinya Jari tengah ini Ditumpuk Atau Di atasnya jari telunjuk Untuk memberikan power Atau kekuatan pada jari telunjuk ini Jadi, yang gini Pasti bunyi Karena ini double ya Sangat kuat nanti Tekanannya Nah Kayak gini Ditereng juga Untuk latihannya Minor dan mayor G minor dan G Mayor Strumming down aja Dua 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 Minor Dua 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 Seperti itu Itu pola Satu dan dua Nah, sekarang pola kedua Dan begini Chorus ke C ya Nah, jadi yang duluan tetap ini Terus Yang ini Di senar nomor Empat Terus jari manis Senar nomor Tiga Dan jari kelingking Senar nomor dua Nah, yang bawah juga Kita tutup sama ini Sama ya Memblok ini ya Tapi di sini Batasnya Terus Ini Chord C C palang yang bawah ya Nah Latihan Sampai bunyi Jangan gini ya Pegangnya Kalau gini Otomatis Sulit Nah, harus Renggang Kayak kebuka Gini ya C Dua 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 Latihan kira gini Nah Sekarang Kepola yang terakhir Ada C minor Habis C tadi Terus C minor gini Sama persis dengan G Tapi itu Di bawahnya semua Turun ke senar Di bawahnya ya Jadi kalian tinggal Tekan sini Kuat-kuat ya tadi Terus yang ini Polanya sama ya Cuman bentuknya di bawahnya Kalian bisa lihat diagramnya Gini 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 Latihan C C C minor Jangan sampai ada yang pusing Pasti Tangan kalian bekas Ini juga bekas Ini Makin pun sering bermain gitar Tetap bekas ya Tergantung juga Dari senarnya kalian Gitarnya kalian Kalau ini cowboy Memang keras Jadi yang bekas Semakin bagus gitar kalian Senarnya semakin bagus Semakin ringan tangan kalian Kalau belajar Usahkan pakai gitar yang keras-keras Supaya nanti kalau pakai gitar yang ringan Rasanya wow enak sekali Pasti kalian gak mengalami kesulitan Oke kita coba berlatih ya Dari G Terus G minor C Terus C minor Pakai strumming down Satu bar Satu bar Atau 4 kali strumming G G G G G G G G C C C C C minor Oke Seperti itu latihannya Kalau kalian sudah lancar itu Terus G ke C minor Oke itu kan strummingnya down saja Nah Ini G Ini A ya A Ingat ini G Naik dua fret jadi A Nah Kalau dilepas berarti A minor Coba sekarang kita latihan sebelum ke strumming Ke praktik lagunya Pakai down saja G Terus A minor ya Coba G Pak K K K Minor Nah D Sebalik ke G Kayak gitu Kalian bisa berlatih sendiri Perpindahan chord Dengan cara down dulu ya Pelan-pelan Bisa itu karena terbiasa Karena kalian latihan Kalau masalah sakit sama Semua juga sakit Apalagi gitarnya seperti ini ya Keras Oke langsung saja kita ke Latihan strumming yang dipakai Di lagu yang akan kita pakai Ini strummingnya seperti biasa ya Jadi Strummingnya Down 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 Up Down 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 Kenapa yang terakhir ada Down Up lagi Itu hanya untuk Menjedah ya Untuk perpindahan ke selanjutnya itu Supaya tidak kosong Dan supaya Temponya itu pas Misalnya Nah gitu Jadi yang paling terakhir Down Up Itu pelan Nggak Nggak Semuanya kayak yang depan Yang depan kan keras Nah gitu Jadi powernya Genjeren dikurangi sedikit Untuk down Up Yang terakhir Supaya perpindahannya smooth ya Nah 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 Kayak gitu ya Cara genjerennya Coba saya ulang sekali lagi Yang dengan tempo lebih pelan Nah Kayak gitu Untuk kalian misalnya Ada yang nggak bunyi senarnya Untuk pemula Nggak apa-apa Nggak masalah Yang penting dilatih terus Nanti lama-lama Akan terbiasa Dan bunyi semua Oke Langsung kita ke Lagunya ya Lagunya Peter Pan dulu ya Andaikan Yang terdalam dulu lah Dari G Chordnya G Terus ke C Ini Kayak gini Pinteringannya sama Chordnya G, C, D Coba kita coba ya Gak 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 Tepat Gak 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 Maafkan jika Kau sayangi Bila ku marah Nah tadi yang bagian C Misalkan yang gini Boleh Yang bawah diikutkan Atau genjreng tanpa nomor 1 Juga gak apa-apa Kalau yang bawah misalnya Bunyinya susah Kayak gitu ya Latihan pelan-pelan Terus kita coba lagi Ke lagu yang legend ini Lagunya Cus Plus ya Yang di cover Noah juga Jadi chordnya lebih bervariasi Terus minor Terus D Oke Chord-chordnya kalian bisa lihat Oke cara genjrengnya sama Gap Ba Andai kan kau Menjauh Jawa Menangguh 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 Nah, seperti itu belajarnya Jadi kalian harus biasakan dengan chord-chord palang Tangannya harus dibiasakan kuat Gak apa-apa, sakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Oke, chord lengkapnya disitu ya Sudah ada di atas itu Chord lengkapnya, caranya main Terus, kalau ke reggae itu Lebih enaknya, kalau chord palang ini Kita main ke ska atau reggae Seperti yang di intro tadi Itu akan kita bahas di materi selanjutnya Atau di sharing selanjutnya Oke, cukup sekian Semoga itu bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk komen apa yang mau kalian tanyakan Tentang seputar cara bermain gitar gampang ya Oke, terima kasih Semoga bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya